selamat menikmati jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada sar-sar berisik mohon diabaikan saja rekan-rekan ya oke tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya nah kita dapatkan informasinya dari media gpn.com dimana pajar sebut Pemda usulkan dua solusi jadi ini langsung dari Pemdanya teman-teman ya atau pemerintah daerahnya mengusulkan dua solusi agar seluruh dengar seluruh P1 diangkat P3K sudah mentok nah ini informasinya terbilang sangat baru 13 Juli teman-teman ya oke kita coba cek pemerintah daerah mengusulkan dua cara agar seluruh prioritas satu diangkat sebagai P3K guru P1 dari kebupaten Sleman Fajar Aris Setiawan mengatakan pada dasarnya Pemda berniat menuntaskan guru lulus passing rate atau lulus PG seleksi P3K tahun 2021 yang hingga saat ini belum mendapatkan formasi namun lanjut dia kendalanya ialah dinas pendidikan tidak bisa memberikan formasi jika di sekolah tidak ada lowongan oke jelas ya disini letak permasalahannya oke kita lanjut kondisi ini tidak hanya terjadi di Sleman tetapi juga di daerah lainnya Bupati Sleman kini Bupati Sleman ingin P1 dituntaskan tetapi masalahnya tadi ini disampaikan Fajar dalam RDPU bersama kopisi 10 DPR RI bersama DPR RI disini bisa dipantau dari akun youtube DPR RI teman-teman ya 13 Juli dia menambahkan Bupati Sleman mengusulkan dua solusi agar sisa P1 bisa terakomodasi pertama P1 swasta dikembalikan ke sekolah swasta wow P1 swasta dikembalikan ke sekolah swasta nah yang kedua adalah P1 ditempatkan di mata pelajaran atau MAPEL yang tidak liner dengan catatan guru sekolah lagi sesuai MAPEL yang diampu jadi ini solusi pertama dan kedua admin ulangi bahwa yang pertama itu dimana rekan-rekan P1 swasta itu dikembalikan ke sekolah asalnya atau tempat mengajarnya pastinya teman-teman setuju dengan hal ini ya baik swasta maupun negeri setuju dengan solusi dari PMDA ini solusi kedua adalah P1 ditempatkan di mata pelajaran yang tidak liner mata pelajaran yang tidak liner dengan catatan guru sekolah lagi sesuai MAPEL yang diampu oke teman-teman ya jadi boleh tidak liner katanya oke kita lanjut dua solusi Bupati ini sudah pernah dilakukan di Republik ini contoh solusi kedua pernah dilakukan untuk penempatan guru honor K2 saat seleksi P3K 2019 oh ternyata ini sudah pernah teman-teman ya nah ini sudah pernah terjadi di tahun 2019 dia menyatakan bahwa semua bisa asalkan pemerintah mau serius menuntaskan P1 benar juga teman-teman ya kalau kita pikir-pikir benar juga sebenarnya bisa jika memang pemerintah serius mau menyelesaikan P1 ini solusi ini sudah mentok kalau tidak akan begini terus masalahnya sedangkan P1 sudah banyak yang kena pemutusan hubungan kerja dia menceritakan di Sleman ada 180 P1 yang tersisa nah ini teman-teman ya ada 180 sebenarnya lanjut dia di pemerintah Kabupaten Sleman mau menyelesaikan P1 tetapi ada beberapa kendala salah satunya tidak adanya usulan kebutuhan dari sekolah kebutuhan dari sekolah teman-teman ya kami guru swasta memang kesulitan mendapatkan formasi karena di sekolah negeri sudah ada guru honorer induk benar juga sedangkan aturan-aturan yang berlaku bahwa yang mana P1 swasta atau guru swasta ini kalau lulus dia masuknya ke sekolah negeri nah bagaimana bisa lulus menjadi ASN P1 swasta ini kalau di sekolah negeri sendiri itu gurunya sudah ada teman-teman ya dan kemendikbud tidak menginginkan adanya penggeseran nah di sisi lain Pajar menjelaskan bahwa tidak sedikit guru swasta sudah diberhentikan nah ini kasihan teman-teman ya bahkan salah satu forum guru juga pernah menyampaikan di ruang rapat komisi 10 teman-teman ya bahwa ada rekan di beberapa daerah yang memang sudah diberhentikan Pajar pun terkena imbas akibat mengikuti seleksi P3K 2021 yang mana masa pengabdian 17 tahun dan tunjangan profesi guru atau TPG yang selama ini diterimanya pun hilang sekejap luar biasa teman-teman ya saya sudah kehilangan semuanya saya tidak punya pekerjaan lagi nah ini langsung bukti nyata teman-teman ya orangnya langsung yang bercerita dengan suara bergetar Pajar menceritakan bagaimana perjuangannya untuk bertemu komisi 10 DPR RI di satu sisi dia tidak punya dana karena sudah kehilangan pekerjaan di sisi lain pertemuan dengan komisi 10 DPR RI sangat penting karena bisa memperjuangkan nasib P1 jadi teman-teman P1 swasta dimanapun berada di seluruh Indonesia kalian harus berterima kasih kepada Pak Pajar ini yang berjuang untuk menyampaikan sebenarnya kejadian-kejadian yang dialami Pak Pajar pun merasa beruntung karena dibiayai dari urunan P1 nah ini ya urunan P1 namun saya was-was juga kalau pertemuan dengan komisi 10 tidak ada hasilnya apakah saya harus mengembalikan dana urunannya dengan suara gerak dengan suara serak dengan mata berkaca-kaca Pak Pajar menyampaikan itu di hadapan komisi 10 oleh karena itu Pak Pajar memohon kepada komisi 10 DPR RI agar menyampaikan aspirasi P1 kepada Kemendikbud Ristek supaya dituntaskan dahulu hal ini supaya guru-guru P1 yang sudah diberhentikan agar bisa mengajar lagi sebab cukup banyak guru P1 yang mencoba mencari seluruh sekolah baru tetapi ditolak karena statusnya yang P1 ini statusnya P1 ini jadi ini sebenarnya teman-teman yang sudah lulus pasting grade di tahun 2021 bagi yang swasta ini merupakan duka teman-teman ya merupakan duka mereka sudah diberhentikan dari sekolahnya atau tempat mengajarnya tetapi ketika mencari sekolah baru atau sekolah lain malah ditolak dengan status yang ada pada dirinya yaitu P1 oke teman-teman ya nah selanjutnya kita lihat juga ada pertanyaan dari salah seorang rekan kita nah disini 5 menit yang lalu rekan kita bertanya apakah ada peluang untuk honorer K2 ijasa SLTA sederajat apakah katanya ada peluang untuk honorer K2 ijasa SLTA oke teman-teman ya nah pertama admin ingin kembali mengingatkan kepada rekan-rekan bila bisa teman-teman cek di video admin sudah ada beberapa video yang admin sudah post di channel ini dan terakhir itu langsung dari salah satu BKPS DM yang menyatakan bahwa jangankan SLTA teman-teman ya ijasa SD saja bisa caranya bagaimana nah ketika teman-teman ingin mendaftar misalnya di instansi manapun di kabupaten, kota, atau provinsi manapun teman-teman berada ketika nanti sudah dikeluarkan SK penetapan admin ulangi dikeluarkan SK penetapan kebutuhan formasi oleh mempan RB silahkan teman-teman langsung buka cek apakah disana untuk ijasa SLTA bagi K2 ada nah di beberapa daerah itu ada teman-teman ya ada dia itu untuk SLTA ini masuknya di tenaga teknis masuknya di tenaga teknis nah tapi ini kita tidak tahu dia ini sekarang honor K2 nya sebagai apa sebagai apa teman-teman ya apakah dia seorang apa namanya penjaga sekolah atau operator atau apa ini tidak disebutkan tapi untuk masalah ijasa SLTA sederhaja insyaallah itu di tahun 2024 ini itu diakomodir teman-teman ya itu diakomodir apalagi ini dengan statusnya yang kedua oke teman-teman ya semoga rekan kita ini lagi menonton video ini kita jawab langsung melalui video pertanyaannya jadi intinya SLTA bisa jadi teman-teman tinggal cek nanti SPTJM atau SK Penetapan Formasi dari pemerintah pusat atau lebih tepatnya dari Mempan RB oke cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini lebih dan kurannya admin mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati